Sedikitnya 2.116 personil gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan Basarnas dan PPPD Kalsel akan dikerahkan dalam pengamanan Harai Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Hal itu disampaikan Kapolda Kalsel Irjen Polrikuwanto saat memimpin pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Intan 2022 di lapangan Satpas Kilometer 21 Landasan Ulin Banjarbaru Jumat pagi. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, Polda Kalsel juga mendirikan 23 pos pengamanan yang dibangun di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel menyampaikan, pemerintah kini telah mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan budik sehingga diperlukan langkah sinergi dengan seluruh stakeholder agar masyarakat merasa aman dan sehat serta terhintar dari penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena atas sempahan rahmat dan karunianya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kutupat 2022 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri dengan tema Apel Gelar Pasukan Operasi Kutupat 2022 wujud sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022. Peserta Apel Gelar Pasukan hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi bagian dari tradisi. Sementara dalam Operasi Kutupat yang berlangsung selama 12 hari dimulai 28 April hingga 9 Mei 2022 Pol Daikal setahannya mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan namun juga menyediakan lokasi layanan kesehatan sebanyak 60 lokasi yang tersebar di masing-masing satuan wilayah. Mawar di Duta TV Banjarbaru